Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man jahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falaha diyalah Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida Faqadqala rabbuna tabaraka wa ta'ala Fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Ma'ashiral Ikhwah Wal akhawad rahimani allahu wa iya'kum ajuma'in Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kitab Fadlul Islam Keutamaan al-islam Ya sebagai pengganti atau Mengisi Jadwal Yang seharusnya itu Jadwal Ustaz Abdul Barak Fidahullah yang Uzur Pada Pertemuan sebelumnya Kita sudah membacakan Dari Dari Ashar Ubay bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Tentang wajibnya kita Untuk berjalan Di atas Sabi lillah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas jalan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan bahwasannya Mereka yang berjalan Di atas Sabi lillah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inilah Yang ketika Mereka Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Berdikir pada Allah Kemudian muncul Rasa takut Mereka kepada Allah Muncul Kehusukan Mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Mereka yang demikianlah Yang memiliki Dan mendapatkan Keutamaan Apakah ketika dia Apakah ketika dia Takut kepada Allah Menangis dia Ya Maka Api neraka Tidak akan menyentuh Kedua matanya Atau gugur Dosa-dosanya Sebagaimana Gugurnya Dadaunan kering Dari pohonnya Itu Keutamaan itu Bisa didapatkan Ketika Seorang itu Berada di atas As-sabil Di atas Jalan Allah Di atas Siratul Mustaqim Dan di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang di akhir Dari asar Beliau mengatakan Wa inna Aktisadan Hisunnatin Khairun Min Ijtihadin Fi khilafi Sabilin Wa sunnah Bahwasannya Iktisad Sederhana Di atas Sunnah Itu lebih baik Daripada Ijtihad Bersungguh-sungguh Tetapi Menyelisihi Jalan Allah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Lafad yang lain Oh ada tambahan Oh ada tambahan Dari lafad lain Hiwayat yang lain Maka perhatikanlah Amalan-amalan kalian Apakah Kalian Disitu Iktisad Melakukannya dengan Sederhana Simpel Atau Ujtihadan Atau kalian Bersungguh-sungguh Mengerahkan Seluruh kemampuan Untuk beramal Maka Maka hendaknya Antakuna Ala Minhajil Ambiya Wasunnatihim Untuk berada Di atas Manhaj Atau Metodenya Metodenya Para nabi Dan Sunnah Mereka Baik Baik Kala Ya dan ini Menyambung Akan Menyambung Dengan Asar Yang berikutnya Kala Al-Mu'alifu Rahimahullahu Ta'ala Orang-orang Yang Berakal Ya Al-arifin Berilmu Tidurnya Mereka Dan Berbukanya Mereka Ya Itu Alangkah Bagusnya Ya Kaifah Kok bisa Bagaimana Kok bisa Mereka Al-Aqiyas Ini Yagbinun Ayasbikun Ya Mereka Justru Mengungguli Sahara Alhamqa Wasawmahum Bergadangnya Dan Dan Puasanya Orang-orang Yang Dungu Sungguh Kebaikan Kebaikan Amalan Walaupun Walaupun Dia Hanya Sebesar Dura 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 Keyakinan Iman Maka Itu Lebih Agung Lebih Utama Lebih Arjah Lebih Sahih Lebih Baik Daripada Daripada Min amsalil jibali min ibadatil muqtarrin Ibadah 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 yang Besar Ya Hal-hal yang Besar Yang didakukan Dari ibadah Ibadahnya Orang-orang Yang Tertipu Ya Ini Menjelaskan Akan menjelaskan Duga Tadi Ya Iktisat Fisunnah Itu Lebih Baik Daripada Iktihad Fihila Fisabil Wasunnah Dari Abu Dardah Amir Bin Uwaymir Nama beliau Abu Dardah Amir Bin Uwaymir Min khiyaris sahabah Radiyallahu anhu Wa kana yukri'ul qur'an Wa yudar risuhu Ya Di antara Sahabat-sahabat Terbaik Rasulullah Sallallahu alaihi salam Dan beliau Dahulu Membacakan Dan mengajarkan Al-Quran Ya Naumul aqiyas Ya Hebatnya Tidurnya Orang yang Aqiyas Siapa Al-Aqiyas Al-Aqiyas Jama'at dari Kayyis Ya Orang yang Cerdas Orang Berakal Smart Ya Kalau 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 kata orang Sekarang Kerja Cerdas Bukan kerja Keras Nah ini Persis Seperti ini Ibadah Cerdas Bukan Ibadah Keras Ya Apa maksudnya Ibadah Cerdas Yang Sesuai Dengan Syarat Ibadah Ikhlas Dan Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang Simple Sederhana Karena Apa Karena Ingat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ahab Dinn Indallah Al-Hanifiyyat As-Samha Disebutkan Dalam Kitab-kita Disebutkan Agama yang Paling Dicintai Al-Hanifiyyat Adalah Al-Hanifiyyat Agama Tauhid Tidak ada Kesyirikan Padanya As-Samha Al-Hanifiyyat Yasir Agama yang Mudah Simple Ya Dan ketika Orang itu Mengikuti Sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dia akan Dapatkan Bahwasannya Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu simple Mudah Gampang Tidak ribet Tidak mahal Ya Daripada apa? Daripada Hal-hal yang Tidak ada Keterangannya Dan syariatnya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Salat lima waktu Di masjid Ya Kira-kira Berapa sih Biayanya Kalau kita bicara Biaya ya Ya Ada masjid Ada listriknya Ya Tidak-tidak Tinggal datang Ya Habis itu Pulang Simpel Murah Daripada Hal-hal yang Disitu ada Acara-acara Yang tidak ada Syariatnya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berapa banyak Biaya yang keluar Ya Plus ribet Ya Plus Tidak dapat pahala Muktarin Orang-orang yang tertipu Allah Ustaz Nomul aqyas Was Wa Wa Iftaruhum Tidurnya Orang-orang yang Cerdas Tidurnya Berbukanya Mereka Tapi mereka Di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas Sabil Wa Sunnah Sebagaimana Ashar Ubay bin Ka'ab Sebelumnya Ya Kok bisa Ini mendahului Mengungguli Mereka yang Sepertinya Kok Ibadahnya Ya Luar biasa Mengerahkan seluruh Kemampuan mereka Sahar alhamqa Wasawmahu Bergadangnya Dan berpuasanya Tapi siapa ini Yang bergadang Dan berpuasa ini Bergadang bukan Asal bergadang Ya Bergadang di sini Maksudnya apa Dia tidak tidur Maksudnya Dia beribadah Sepanjang malam Tapi tidak di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia berpuasa Tapi tidak di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Makanya dikatakan Alhamqa Dadi Bukan orang yang cerdas Cuma dapat capeknya doang Ya Ketika Kita kembali Kepada Tiga Tiga orang Yang bertanya Kepada Istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gimana Ibadahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah ketika Mereka Mendapatkan Informasi Mereka Kalau Rasulullah Seperti ini Ibadahnya Dan beliau Adalah orang Yang sudah diampuni Harusnya kita Jauh lebih Jauh lebih Jauh lebih hebat Dari ibadahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mungkin secara logika Mereka berpikir demikian Tapi bukan demikian Harusnya Seharusnya kita Sebagai umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah Ikuti saja Contoh saja Ibadahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selesai Bukan justru Rasulullah Beliau sudah diampuni Rasulullah Beliau adalah Orang yang paling bertakwa Nah kita ini Banyak dosanya Harus lebih hebat Dari Rasulullah Ibadahnya Nah ini salah Ya Balaupun mungkin Logikanya nyambung Tapi enggak semua Harus pakai logika Ya Laukana dinubil akal Kalau agama itu dengan akal Kata Ali bin Abi Talib Ya Maka Niskaya Bagian bawah dari Huf Sepatu Itu lebih utama Untuk diusap Daripada bagian atasnya Ketika Apa Ketika seorang yang berat suci Beruduk Ya Tapi Bukan masalah itu logika Atau enggak Din Agama ini Kita itibat Dan sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ikut apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Bukan masalah logika Yang nyambung Atau enggak Tapi kalau itu Perintah Ikuti Selesai Simple Ya Maka tiga orang ini Mengatakan Yang salah satunya Apa Aku Ya Akan senantiasa Sholat malam Dan tidak akan tidur Aku senantiasa Berbuka Tidak berbuka Akan berpuasa terus Dan tidak berbuka Puasa dahar Ya Ya Setiap hari puasa 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 Ya Yang satu Aku Ya Tidak akan menikah Niatnya apa Untuk Fokus Ibadah Semuanya Ya Kalau kita bicara niat Semuanya baik Ya Atau paling enggak Ngakunya baik Ya Kalau kita bicara niat Maksud Ya Tapi apakah Yang mereka lakukan bertiga ini Kemudian Distujui dan Dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jawabannya apa Ternyata tidak Ya Beliau Ya Menyampaikan dihadapan Para sahabat Mabalu akwam Ya Bagaimana Keadaan kaum-kaum Orang-orang yang Mereka mengatakan Demikian Demikian Ya Aku sholat Dan aku tidur Aku berpuasa Dan aku berbuka Dan aku Menikah dengan Wanita-wanita Faman Ragiba'an Sunnati Falaysa minni Barang-sapa yang Tidak suka Dengan sunnahku Maka dia Bukan bagian Dariku Ya Ini ancaman Keras Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Barakalau Dalam keadaan Ingat Bahwasannya Mereka bertiga Tidak Menginginkan Kecuali Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Miatnya baik Maksudnya baik Dan mereka berusaha Pakai logika Tapi disalahkan Al-Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena tidak sesuai Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Maka ketika Sarang itu Berada di atas Al-Quran Di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia berusaha Untuk itu Ya Dia berusaha Untuk meniti Atau berjalan Di atas As-siratul mustaqim Bagaimana bentuk usahanya Dia belajar Ya Dia mempelajari Al-Quran Mempelajari makna-maknanya Dia pelajari Tafsirnya Dia belajar Di hadis Rasulullah Dia pelajari Kitab para ulama Ya Jelas dasarnya Dia berusaha Mempraktikannya Ya Tidak perlu Orang itu Mengklaim Saya berada di atas Al-Quran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau ternyata Omong kosong Belajar Tidak pernah Taklim Tidak pernah Ya Cuma Sekedar Ngaku-ngaku Untuk apa Tidak penting Orang itu Ngaku-ngaku Tapi Bagaimana Dia mempraktikkannya Ya Inamal Ilmu Bita'allum Ilmu itu Didapatkan Dengan cara apa Dengan cara Mempelajarinya Ya Dan biasanya Kalau orang Ngaku-ngaku Itu biasanya Dia orang yang Paling jauh Dari itu Ya Allah Musta'an Ya Tapi dia Berusaha Belajar Mempelajari Al-Quran Mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia berusaha Beramal Sesuai Dengan apa Yang dia Pelajari Tadi Ya Sedikit Tapi Berkualitas Itu Lebih baik Daripada Banyak Enggak ada Kualitasnya Lebih baik lagi Bagaimana Tadi Kalau dia Menang Ijtihad Bersungguh-sungguh Ya Tetap Diatas Banhajul Ambiya Wasunnatihim Diatas Banhajnya Para nabi Dan sunnah Mereka Diatas Petunjuknya Para nabi Diatas Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Al-Aqiyas Jam'u Kayis Walkayis Wal'aqil Al-Fatin Mereka Yang Berakal Mereka Yang Cerdas Deli Ya Nilladhi Nantabahu Wa'arafu Tarik Mereka Yang Sadar Dan Mengetahui At-tarikas Sahih Jalan Yang Benar Falazimu Maka Mereka Beriltizam Diatas Jalan Yang Benar Tersebut Bikhilafil Mughaffal Al-Ahmad Alladhi Yamsi Minhuna Wa Minhuna Waitakhabbat Fiddin Waitakhabbat Fi Umurihi Wah Hayatihi Ya Berbeda Dengan Orang Yang Ahmad Yang Mughaffal Dadi Orang Yang Dungu Ya Dia Tidak Diatas Sunnah Rasulullah Sallallahu Assalam Ibadahnya Ibadah Yang Dia Buat Buat Sendiri Ya Ketika Kita Sampaikan Mana Dalilnya Ya Dia Bidang Ya Saya Dapat Dari Ya Ustadznya Atau Apanya Selalu Demikian Atau Kan Ulama Ini Membolehkan Kita Sudah Sampaikan Kemarin Oke Anggap Ada Ulama Yang Bolehkan Tapi Adakah Hadisnya Ya Dibandingkan Dengan Suatu Yang Jelas Disitu Ada Dalilnya Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Mana Yang Kita Pilih Tentu Yang Jelas Jelas Ada Dalilnya Daripada Sesuatu Yang Kita Belum Pasti Belum Tahu Kebenarannya Barakulah Dan Ingat Ini Perkataannya Para Sahabat Ini Ini Perkataannya Para Sahabat Ridwan Allah Alaihim Ajma'in Yang Mereka Menimba Ilmu Langsung Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kalau Walam Misqalu Darratin Mimbirin Ma'at Taqwa Woyakin Dan Sungguh Misqalu Darrah Mimbir Dari Dari Kebaikan Ya Darrah Itu Annamlah Asagirah Artinya Semut Kecil Yang Menunjukkan Disini Bukan Sebesar Semutnya Tapi Sedikit Saja Ya Sekecil Apapun Amalan Bir Ya Menunjukkan Bahwasannya Ini Adalah Amalan Yang Disitu Ada Tuntungannya Diatas Syariat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Dikatakan Bir Ya Makanya Dikatakan Ini adalah Kebaikan Yang Seorang Itu Artinya Terpenuh Sarat Ketika Dikatakan Bir Rabah Diatas Syariat Rasulullah Sallallahu Asallam Ma'at Taqwa Yang Dilakukan Dengan Ketaqwaan Wayakin Dan Keimanan Keyakinan Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Simple Ya Terkadang Seorang Itu Dia Hanya Mengerjakan Yang Wajib Dan Meninggalkan Yang Haram Bahkan Yang Seperti Ini Ya Kalian Mengikuti Pelajaran Min Ma'alim Tauhid Ya Rambu-Rambu Tauhid Adalah Orang Yang Justru Yang Termasuk Yang Mentahkid Tauhid Ya Al-Muqtasid Ya Mentahkid Tauhid Ketika Dia Mengerjakan Yang Wajib Dan Meninggalkan Yang Haram Tapi Dia Komitmen Di Atas Itu Mengerjakan Yang Wajib Dan Meninggalkan Yang Haram Dia Komitmen Di Atas Itu Berserta Tauhid Tentunya Ya Karena Ada Golim Nafsih Orang Golim Pada Dirinya Sendiri Dia Bertauhid Tapi Bersamaan Dengan Itu Dia Masih Melakukan Apa Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Ada Dosa-dosa Yang Dia Lakukan Bahkan Dosa-dosa Besar Bahkan Dosa-dosa Besar Ya Tapi Al-Muqtasid Adalah Orang Yang Meninggalkan Atau Dia Mengerjakan Hal Kewajiban Kewajiban Dan Meninggalkan Perkara Yang Haram Ya Dia Salat Isa Misalnya Dia Di atas Sunnah Rasulullah Salam Berusaha Di atas Sunnah Rasulullah Salam Tapi Dia Belum Optimal Ya Dia Belum Optimal Tentu Yang Paling Baik Adalah Ashabikun Bil Khairat Ashabikun Bil Khairat Yang Dia Selain Dia Melakukan Perkara Yang Wajib Dia Juga Berusaha Menghidupkan Ya Perkara-perkara Yang Sunnah Selain Dia Meninggalkan Perkara Yang Haram Dia Tinggalkan Perkara-perkara Yang Makruh Ya Bahkan Dia Meninggalkan Fudul Mubahat Ya Dia Meninggalkan Perkara-perkara Yang Mubah Yang Berlebihan Untuk Apa Dia Gunakan Waktunya Yang Lebih Bermanfaat Nah Ini Tentu Lebih Tinggi Tingkatannya Ya Tapi Orang Mungkin Baru Sampai Yang Kedua Kalau Kita Enggak Berani Kita Ngomong Kita Sampai Pada Tingkatan Al-Muqtasid Aja Tunggak Berani Ya Kita Masih Harap Bisa Kita Masuk Dolem Di Nafsi Itu Masih Lebih Bagus Karena Kita Masih Bersih 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 Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Berusaha Berusaha Untuk Meninggalkan Yang Haram Berusaha Untuk Apapun Itu Kewajibannya Kita Berusaha Melakukannya Ya Barak Allah Fikum Nah Ketika Dia Melakukan Berkara Yang Wajib Dia Tidak Melakukan Yang Sunnah Habis Salat Isa Dia Tidur Sampai Pagi Salat Subuh Dia Bangun Pasjid Maka Itu Lebih Baik Daripada Yang Sepanjang Malam Dia Bergadang Tidak Tidur Melakunya Beribadah Kepada Allah Tapi Tidak Dengan Cara Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Rasulullah Salam Buat Apa Ya Barakulahu Hikum Ini Maksudnya Sehingga Ya Bayangkan Itu Kan Bukan Perkara Yang Mudah Orang Tidak Tidur Makanya Katakan Disini Amsal Gibal Seakan Akan Itu Gunung Tapi Sayangnya Mereka Adalah Orang Yang Mukhtarin Ya Orang Orang Yang Mukhtarin Tertipu Dia Tidak Membelajari Bahwasannya Itu Diatas Sunnah Rasulullah Diatas Sarihan Atau Tidak Hanya Ikut Ikutan Saja Ya Padahal Dia Bisa Ngecek Gampang Sekarang Ngecek Itu Oh Ini Zikir Ini Ada Gak Dari Rasulullah Jelas Ya Banyak Kitab Yang Bisa Menjadi Dudukan Baik Itu Kitab Kitab Induk Atau Kitab Kitab Karang Lama Yang Khusus Tentang Dikir Dikir Dari Rasulullah S.A.W. Ya Al-Azkar Al-Imam Nawawi Ya Hesnul Muslim Dan Lain Sebagainya Ya Seorang Yang Dia Berpuasa Hanya Di Buan Ramadan Artinya Dia Mengambil Yang Wajibnya Saja Ya Dibandingkan Orang Yang Berpuasa Tapi Bukan Puasa Yang Disyariatkan Al-Rasulullah S.A.W. Gak Tahu Puasa Apa Puasa Dahar Mungkin Di Antaranya Walaupun Situ Khilaf Tadi Seperti Yang Tadi Orang Tadi Dia Terus Berpuasa Dan Tidak Berbuka Ya Allah Musta'al Maka Lemih Kalu Dharatin Mimbirri Mimbirri Ma'at Taqwan Wa Yakin A'wam Ya A'wam Wa Afdal Wa Arjah Penekanan Ditambah Taqid Maknanya Bersama Lebih utama Lebih agung Lebih hebat Daripada Apa Daripada Amsalil Jibal Seorang Beramal Begitu Banyaknya Luar Biasanya Capek Habis Biaya Banyak Tapi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Disyari An Oleh Allah Dan Sunnah Rasulillah Untuk Apa Untuk Apa Capek Capek Demikian Ya Habis Waktu Habis Biaya Tapi Tidak Ada Hasilnya Tapi Niatnya Baik Apa Bidanya Dengan Tiga Orang Tadi Niatnya Baik Tapi Dikecam Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Dikatakan Menragi Bansun Natif Al-Islam Ini Ya Niat Yang Baik Saja Tidak Cukup Ya Dan Selalu Itu Menjadi Alasan Yang Dikenal Dengan Alistih San Menganggap Baik Ya Niat Niat Yang Baik Tidak Cukup Harus Disertai Dengan Cara Yang Benar Dan Cara Yang Benar Itu Adalah Cara Yang Disyariatkan Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wallahu Ta'ala Alam Selesai Kita Dari Pembahasan Bab Pertama Dari Kitab Fadlul Islam Ini Yaitu Fadlul Islam Keutamaan Islam Kita Akan Masuk Bab Wujub Islam Bab Wajibnya Berislam Pada Pertemuan Berikutnya Ya Sarallah Alu Umur Naktab Hilaun Subhan Nabi Hamdi Kusadu Allah Ida Hila Assalamuala Wala Assalamuala Walaikum warahmatullahi wabarakatuh